Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tragedi kecelakaan kereta api paling parah yang pernah terjadi di Indonesia. Kecelakaan kereta api merupakan salah satu bencana yang sangat mengguncang dan berdampak besar bagi masyarakat. Mari kita simak daftar kecelakaan kereta api terparah di Indonesia. Kecelakaan Kereta Api Padang Panjang, 25 Desember 1944 Tragedi kecelakaan kereta api Padang Panjang, Sumatera Barat merupakan kecelakaan kereta api pertama dan terburuk dalam sejarah di Indonesia. Saking parahnya, bahkan pada area kecelakaan berdiri sebuah tubuh yang dibangun sebagai monumen pengingat akan kecelakaan itu. Kecelakaan ini pertama kali terjadi pada 25 Desember 1944. Dijelaskan, kecelakaan ini terjadi dikarenakan kereta api yang melintas kehilangan rem di Lembah Anai. Kecelakaan ini setidaknya menyebabkan 200 orang tewas dan 250 orang terluka. Sayang, tidak lama setelah insiden itu, peristiwa kedua terjadi kembali di lokasi yang sama, terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Dikabarkan, kecelakaan kereta ini terjadi lagi lantaran kereta api yang melintas kehilangan rem di Lembah Anai. Kecelakaan kereta api di Ratu Jaya, 20 September 1968 Kecelakaan kereta api di kawasan Ratu Jaya, Depok, Jawa Barat ini terjadi pada 20 September 1968. Insiden ini menjadi kecelakaan kereta api terparah lainnya yang pernah terjadi di Republik Indonesia karena banyaknya korban jiwa saat itu. Peristiwa terjadi saat kereta api 406 tujuan Bogor tiba di stasiun Depok dari arah Jakarta. Saat itu, kereta sempat ditahan karena stasiun Citayam sedang bersiap menerima kedatangan kereta api 309 tujuan Jakarta dari arah Bojong Gede. Namun pada pukul 10 lewat 26 waktu Indonesia Barat, PPKA stasiun Depok melihat secara sekilas bahwa indikator warna blok persinyalan arah Citayam berubah menjadi indikasi aman. Melihat hal itu, PPKA stasiun Depok pun langsung memberangkatkan kereta api 406 tanpa memastikan lebih lanjut. Naas, di waktu yang bersamaan, PPKA stasiun Citayam juga memberangkatkan KA 309 tanpa memberi kabar terlebih dahulu ke PPKA stasiun Depok sehingga kedua kereta api yang berlawanan arah ini kemudian bertemu di area desa Ratu Jaya dan tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Akibat sebanyak 116 orang meninggal dunia, 84 orang luka berat, dan 52 orang luka ringan. Sayangnya, kecelakaan serupa kembali terulang di jalur yang sama pada 1993. 5. Kecelakaan Kereta Api Bintaro, 19 Oktober 1987 Kecelakaan kereta api terburuk sepanjang sejarah di Indonesia lainnya adalah tabrakan kereta api rangkas atau KA 225 dan kereta api merak atau KA 220 di kawasan Bintaro pada 19 Oktober 1987. Kecelakaan ini menewaskan ratusan korban jiwa hingga insiden itu banyak diingat sebagai tragedi Bintaro 1987. Kecelakaan ini terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 7 saat KA 255 Trayek Rangkas Bitung, Jakarta Kota dipadati penumpang. Diperkirakan saat itu, setidaknya ada 1.887 penumpang yang memadati dalam kereta hingga atap gerbong kereta. Sedangkan KA 220 jurusan Tanah Abang Merak saat itu membawa setidaknya 478 penumpang. Tabrakan terjadi di kawasan Bintaro terjadi setelah KA 220 Patas Merak dengan KA 225 di Pondok Betung yang dari arah berlawanan melaju di satu rel yang sama. Kecelakaan kereta api di Ketanggungan Barat 25 Desember 2001 Pada 25 Desember 2001, bertepatan hari Natal sekitar pukul 4 lewat 33 waktu Indonesia Barat, kereta api Empu Jaya dengan nomor perjalanan 146 menabrak kereta api Gaya Baru Malam Selatan dengan nomor perjalanan 153 yang sedang menunggu bersilangan di jalur 3 emplasemen Stasiun Ketanggungan Barat, Brebes. Tabrakan tersebut terjadi dikarenakan KA 146 melanggar sinyal masuk Stasiun Ketanggungan Barat yang beraspek merah atau tanda bahwa kereta harus berhenti. Peristiwa ini mengakibatkan 31 orang tewas dan 53 lainnya luka berat termasuk masinis dari KA 146. Kecelakaan kereta api di Stasiun Gubuk 15 April 2006 Kecelakaan kereta api terparah lainnya terjadi pada 15 April 2006 di Stasiun Gubuk, Gerobongan, Jawa Tengah. Insiden ini melibatkan kereta api Kertajaya dan kereta api Sembrani jurusan Jakarta-Surabaya sekitar pukul 2 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu terjadi ketika kereta api Kertajaya akan didahului oleh kereta api Gumarang dan kereta api Sembrani di Stasiun Gubuk masuk ke jalur 1 atau Belok untuk menunggu 2 kereta api tersebut. Kereta api Gumarang yang datang lebih awal langsung melintasi jalur 2 atau lurus dan tak lama berselang menyusul kereta api Sembrani. Kereta api ini berjalan langsung di jalur 2 karena semua alat pengamanan sudah disiapkan sinyal masuk dan keluar sudah ditarik aman. Sewaktu kereta api Sembrani memasuki emplasemen stasiun Gubuk tiba-tiba kereta api Kertajaya bergerak menuju tanpa perintah. Karena kereta api Sembrani berkecepatan normal sesuai yang diizinkan saat itu tidak mungkin untuk berhenti mendadak sehingga menabrak sebagian rangkaian kereta api Kertajaya dari arah samping kanan belakang. Akibat kejadian tersebut lok kereta api Sembrani terguling ke kanan masuk sawah 3 rangkaian kereta api Sembrani Anjlok dan miring 2 gerbong Anjlok. Insiden ini mengakibatkan 13 orang tewas dan 26 penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan KRL di Bintaro, 9 Desember Pada 9 Desember 2013, KRL jurusan Serpong Tanah Abang menabrak truk tangki Pertamina yang membawa 24.000 liter BBM premium. Kecelakaan ini terjadi karena truk tangki tersebut mogok di tengah rel. Kecelakaan terjadi pada pukul 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat di pintu perlintasan nomor 57A, kilometer 16 plus 974 Pondok Betung, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini diduga disebabkan palang pintu tidak berfungsi dan truk mengabaikan sirine palang pintu. Tabrakan antara KRL dan tangki minyak ini pun menyebabkan ledakan dan membakar seluruh bagian mobil tangki bagian depan KRL. Sebanyak 7 orang meninggal dunia dan 81 orang luka-luka. Kecelakaan Kereta Api Turangga dan Kereta Api Lokal Bandung Raya 5 Januari 2024 Terakhir, yang baru terjadi adalah Kecelakaan Kereta Api Turangga dan Kereta Lokal Bandung Raya Tepatnya di Cicalengka, Bandung pada lintas Cicalengka-Haurpugur kilometer 181 plus 700 tanggal 5 Januari 2024 pukul 6 lewat 3 waktu Indonesia Barat Kereta Api Turangga diketahui berangkat dari stasiun Surabaya-Gubeng menuju Bandung Sedangkan KA Komuter lain Bandung Raya berangkat dari stasiun pada larang menuju Cicalengka Keduanya lalu terlibat tabrakan di kilometer 181 plus 700 petak jalan antara stasiun Haurpugur stasiun Cicalengka pada Jumat 5 Januari 2024 pukul 6 lewat 3 waktu Indonesia Barat Kecelakaan menyebabkan bagian depan kereta mengalami rusak berat Sebanyak 4 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan ini terdiri dari masinis asisten masinis rambu gara dan security Itulah daftar kecelakaan kereta api paling parah yang pernah terjadi di Indonesia Kecelakaan ini mengingatkan kita pentingnya keselamatan dalam perjalanan kereta api Semoga tragedi-tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube kami agar tetap mendapatkan informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!